Hai kemarin lagi di my channel di Postari Expor Pada video kali ini saya akan melanjutkan Kemarin kan saya lagi membahas Pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan ekspor Nah pada kali ini saya akan membahas Dokumen apa yang diterbitkan Oleh pihak yang terlibat dalam ekspor tersebut ini mungkin ada 412 dan jika saya sambung langsung satu video mungkin rekan-rekan semua kayak langsung Hai gimana ya karena banyak ya gitu jadi ini saya akan bahas pertama itu produsen produsen ini yang dihasilkan yaitu yang yang pertama adalah kontrak penjualan Oke jadi disini saya informasikan bahwa jadi disini saya informasikan bahwa dari produsen ada namanya kontrak penjualan ini istilahnya produsen itu penghasil bisa supplier kita gitu jadi kalau misalnya eksportir tanpa maksudnya tanpa ada pabrik kan bisa ya artinya bisa jadi disini saya informasikan produsen itu adalah pabriknya sendiri gitu nah yang dari pabrik produsen tersebut atau produsen apa yang dihasilkan yaitu yang pertama kontrak penjualan lalu ada yang disebut dengan brosur lalu oke saya ralat ya jadi di produsen tersebut yang dokumen yang dibutuhkan itu apa saja mari kita simak satu-satu yang pertama kontrak penjualan lalu yang kedua manufaktur sertifikat gitu jadi perusahaan itu ada namanya manufaktur sertifikat atau disebut dari dari ini dari ini ya artinya dari produsen tepang hasil atau pabrik ataupun supplier lalu yang ketiga ada instruksur manual lalu yang keempat itu ada brosur jadi disini saya informasikan tentang semuanya kan disini kadang eksportir bisa berbeda sendiri ataupun langsung seperti saya langsung punya punya bisa menghasilkan jadi artinya produsen dan eksportinya jadi gabung nah disini saya pesan-pesan dulu gitu jadi kalau dari produsen ada tempat dokumen yang tadi yang nama kontrak penjualan ada menu faktur sertifikat ada instruksur manual dan brosur gitu jadi untuk eksportir apa saja yang dokumen yang diterbitkan nah kita simak satu-satu ya yang pertama brosur juga jadi harus sama-sama punya brosur yang kedua over sleep lalu yang ketiga sales contract sales contract ini kalau kita sudah sepakat dengan bayar jadi ada namanya SPK atau kontrak perjanjian lalu yang terakhir yang berikutnya invoice lalu invoice packing list seperti biasa lalu keenam consular invoice lalu wait note atau missing list ya lalu PEB memberitahun ekspor barang lalu PEB tertentu jadi ada 9 yang dikeluarkan oleh eksportir disini rekan-rekan semuanya jika ekspor tersebut eksportir tersebut berdiri sendiri ya dia berdiri sendiri begitu untuk tadi di awal sudah saya informasikan bahwa white support itu harus ada brosur juga brosur barang yang akan jual gitu lalu jika sudah ada brosurnya yang over sleep lalu sales contract lalu invoice-nya lalu packing list lalu consular invoice lalu web note lalu PEB pemberitahun ekspor barang lalu PEB tertentu jadi ada 9 dokumen yang harus diterbitkan oleh eksportir sebelum atau misalnya jika melakukan kegiatan ekspor gitu tadaaa sekarang oleh pihak bank dari bank apa saja nih yang dikeluarkan nanti ya yang pertama dari bank kita buatkan prima atau diterbitkan adalah letter of credit itu seperti pembayaran ya letter of credit LC ya LCL atau LC LCL namanya letter of credit lalu SSP surat setoran pajak lalu surat setoran yang nomor tiga adalah surat setorannya cukai jadi surat setoran biaya cukai ini yang kita akan laporan tiga biaya cukai juga lalu keempat nota perhitungan pembayaran wesel ekspor betul artinya kita pembayaran kita terima ada namanya wesel berapa di nominal ya ataupun di nomin list di kursnya gitu oke dari bank tadi sudah saya informasikan ada empat dokumen yang diterbitkan oleh pihak bank yang pertama dari LC letter of credit lalu SSP lalu SSP yaitu surat setoran pajak yang keempat tiga adalah surat setor yang artinya surat setor biaya cukai lalu yang terakhir dari bank itu mata perhitungan pembayaran wesel ekspor gitu jadi itu adalah yang kita terima dari pihak bank ketika kita melakukan kegiatan ekspor itu deh ada dari tiga pihak kini ya ini saya sambung satu lagi nanti saya sambung dua lagi jika kita dari balai penuhi sertifikat mutubarang nih bisa apa aja yang kita terima gitu kan yang diterbitkan ada tiga nih dari balai penuhi sertifikat mutubarang ini seperti kayak yang pertama kita terima sertifikat of quality atau sertifikat of origin COO COO sertifikat of quality ini dari orang yang dari balai penuhi mutubarang ya kita terimanya artinya mereka menerbitkan dokumen tersebut yang kedua tesi visi tes sertifikat dan yang terakhir CA semical analisis gitu jadi balai penuhi mengeluarkan tiga tiga dokumen tadi certificate of quality atau COO TC test sertifikat dan yang terakhir CA terakhir ceramikal analisis gitu tiga dokumen tersebut dikeluarkan oleh pihak balai penuhi sertifikat bentuk barang oke tadi sudah saya empat pihak ya sudah saya buat untuk informasikan dokumen apa saja yang diterbitkan oh iya disini saya informasikan terus ada dokumen tambahannya tapi yang saya informasikan tadi adalah dokumen umum gitu mana kalau ada tambahan dan negara tertentu sudah ada tambahan begitu rekan-rekan semuanya oke semoga video saya kali ini bermanfaat jangan lupa di subscribe dan di like ya untuk paduannya nanti akan saya sambung lagi oh sehat selalu thanks for watching see you